Melakukan tour di museum dalam keadaan gelap bisa jadi menjadi pengalaman yang unik. Nah, tak hanya unik, acara yang diadakan oleh komunitas Earth Hour Bandung ini juga bertujuan memberi edukasi hemat energi. Komunitas Earth Hour Bandung yang fokus terhadap gerakan hemat energi, mengadakan acara pemadaman lampu di Museum Geologi pada Sabtu malam. Acara yang dilakukan selama satu jam, mulai jam 9 hingga 10 malam ini, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, yaitu tour di dalam museum dalam kondisi gelap. Untuk menyusuri museum, sebagian pengunjung menggunakan bantuan penerangan. Selain acara utama Earth Hour yang diperingati setiap tanggal 30 Maret dengan aksi pemadaman lampu selama satu jam di seluruh dunia, Komunitas Earth Hour Bandung yang berdiri sejak tahun 2011 ini, mencoba menggagas sebuah acara bulanan yang tetap membawa semangat hemat energi. Bandung kita inisiatif buat ngisi, ini bulan-bulan kosongnya tuh mau diisi apa? Nah, salah satunya semalam ini. Jadi, sebulan sekali. Nah, buat semalam itu tuh ada singkatannya. Singkatannya tuh serentak matikan lampu. Tujuannya buat mengedukasi masyarakat tuh yuk mari kita hemat energi nih. Diramaikan juga oleh beberapa penampilan band, acara Serentak Matikan Lampu di Museum Geologi mendapat tanggapan positif dari para pengunjung. Jadi ini perpaduan yang bagus karena diadakannya di museum, jadi kita bisa sekalian lihat museumnya di malam hari dan bermanfaat juga. Jadi banyak plus-plusnya. Sering-sering deh kayak gini deh. Terus ini lebih apa ya, dipublish lagi gitu. Bahkan kalau yang saya lihat kan nanya dari IG ya. Saya nggak tahu kalau mungkin di yang lain-lain, mungkin publisnya lebih sering aja gitu. Serentak Matikan Lampu di Bandung kali ini diadakan untuk yang kedua kalinya pada tahun 2019. Setelah pada bulan Januari lalu diadakan di alun-alun Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.